Hari Kamis tanggal 16 Januari kemarin jadi hari paling berbahagia bagi dua artis tanah air, Rina Nose dan Bili Syaputra. Dua komedian ini baru saja menyambut anugerah pertambahan usianya. Pada hari ulang tahunnya, Bili dan Rina mendapat kejutan di lokasi berbeda. Saat program Operavan Java, Rina Nose mendapat kejutan. Mojang Bandung yang kemarin memasuki usia 36 ini, kedatangan suaminya Josie Artsen dan sahabat lamanya Kidaus. Rina dibuat terkejut karena sang suami muncul dari tempat yang tak pernah diduganya. Sampai jumpa di tempat yang berbahagia bagi dua artis tanah air, berbahagia bagi dua artis tanah air, berbahagia bagi dua artis tanah air. Aku gak tahu kalau dia aku bisa nebak-nebak, cuman gak tahu di mana, tapi kalau yang lain gak nyangka aja gitu. Jadi aku mengucapin khusus terima kasih banget untuk tim OPJ yang sudah mendatangkan surprise buat aku. Thank you perhatiannya, I love you so much. Thank you OPJ. OPJ thank you. Enggak, karena kita seperti biasa aja, seperti biasa jadi gak ada gimana-gimana, cuman aku pikir kayaknya akan ada sesuatu dan dia termasuk di dalam pikiran aku. Kado-nya apple pie. Apple pie, Dutch apple pie, homemade, homemade. Rina terbilang tak pernah berharap hal-hal aneh di hari istimewanya ini. Hanya saja Rina terbayang dengan keistimewaan Josie yang pandai memasak. Karena dia pintar banget masakan, pastry juga, masakan-masakan semua jenis masakan. Jadi jam 12 itu ternyata dia bikin kue sendiri, bukan mesen loh ya, bukan beli loh, dia bikin kue sendiri. Gitu. Enak gitu? Tentu saja, ini enak. Tak muluk-muluk, Rina hanya menginginkan hidup bahagia bersama suaminya kini dan tak ingin gagal lagi, seperti pernikahan pertamanya tujuh tahun lalu. Saya akan bilang ini Dutch, jadi nanti kamu Google Translate aja. Ya, tidak. Felicitir. Hope datia geluk bent, dan life. And... Ya, ook sukses. 는데a sukses sama. Selain Josie, Rina juga kedatangan sahabat lama yang dikenalnya sejak 18 tahun lalu. Selain ikut berbahagia, sahabat yang satu ini juga membuka lembaran kenangannya bersama Rina. Selamat menikmati. 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 Hapir 4 tahun ini, di hari jadinya Bang Mili, kalau bisa dibilang ulang tahun, memang gak ada sosok kakak yang Bang Mili anggap kakak yang paling baik selama Bang Mili hidup. Kakak yang penuh dengan pengorbanan, menaikkan derajat keluarga, selalu ngasih nasihat-nasihat yang positif, yang baik terhadap keluarga, orang tua, bahkan adik-adiknya. Itu suatu kesedihan sebenarnya, tapi secara berpikir positif, ya ini udah kendak Allah. Seperti kebanyakan orang tua, Bili didoakan segera menikah saat dirinya memasuki usia berkepala tiga. Sementara Bili sendiri memilih pasrah. Ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan Bang Bili diberkai, diberi kesehatan, dibeli kemudahan, panjang umur, murah rezeki, biar cepat jodohnya. Mudah-mudahan gak tahun ini, tahun depan. Aku sih kalau untuk tahun ini belum lah kalau mikirin nikah, masih mau matangin diri, bahagiain keluarga, teman-teman, terus juga kan kita pacaran juga masih saling intropeksi juga kan. Jadi kalau misalnya mikirin nikah, nanti aja.